5. Mengidentifikasi potensi risiko proyek dan merencanakan strategi untuk mengelolanya. Lalu terakhir, menjelaskan harapan dan eksplosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dara Madanti dari Kombok 3. Saya akan mempresentasikan materi kick-off. Pada presentasi kali ini, saya membahas tentang apa itu kick-off. Lalu tujuan dari kick-off, lalu agenda atau pembahasan yang ada pada kick-off. Selanjutnya, mempersiapkan apa yang harus disiapkan sebelum kick-off, lalu manfaat dari kick-off, dan terakhir kesimpulan. Apa itu kick-off? Kick-off adalah pertemuan awal yang penting untuk semua pihak yang terlibat dalam proyek. Kick-off bisa diartikan sebagai rapat pembukaan untuk memulai suatu proyek. Kick-off biasanya melibatkan anggota tim internal, klien, sponsor, atau pihak eskima lainnya yang terkait dengan proyek. Tujuan kick-off sendiri itu yaitu untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami tujuan, ruang lingkup, sasaran proyek, dan melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin dalam batas waktu yang ditentukan agar proyek berjalan dengan sukses. Pihak-pihak yang terlibat dalam kick-off meeting bisa bervariasi tergantung jenis proyeknya. Namun, pada umumnya, kick-off melibatkan gabungan antara tim internal dan tim eksternal. Pada tim internal, terdiri dari proyek manager yang berfungsi untuk memimpin jalanan meeting, mempresentasikan gambaran umum proyek, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman bersama. Selanjutnya, ada anggota tim, yaitu semua yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek, seperti developer, designer, marketing, dan lain-lain. Lalu, pada tim eksternal, terdapat klien, yaitu pihak atau organisasi yang meminta proyek tersebut dikerjakan dan akan menerima hasil akhir. Lalu, ada vendor, perusahaan, atau individu eksternal yang bekerjasama mengerjakan aspek tertentu dalam proyek. Selanjutnya, beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan kick-off, yaitu yang pertama, memperkenalkan anggota tim, pemakuk kepentingan, dan mungkin juga klien atau mikro proyek yang terlibat. Yang kedua, memberikan gambaran umum tentang tujuan proyek, visi, dan manfaat yang diharapkan, dan mendiskusikan cakupan proyek termasuk apa yang dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan dalam proyek. Yang ketiga, ada rencana kerja, yang meliputi perumusan rencana kerja awal, menetapkan tugas, dan mengatur jadwal untuk memulai proyek dengan langkah yang tepat. Yang keempat, ada menetapkan alat komunikasi dan alat kolaborasi yang akan digunakan selama proyek berjalan. Yang kelima, mengidentifikasi potensi risiko proyek dan merencanakan strategi untuk mengelolanya. Lalu terakhir, menjelaskan harapan dan ekspetasi dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk klien dan anggota tim. Sebelum memulai pertemuan kick-off, penting untuk mempersiapkan beberapa hal agar pertemuan berjalan lancar dan efektif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai kick-off. Yang pertama, menyusun agenda pertemuan yang jelas dan terstruktur, yaitu agenda yang mencakup topik-topik yang akan dibahas, durasi masing-masing topik, dan siapa yang akan bertanggung jawab memimpin diskusi. Selanjutnya, membuat daftar peserta yang akan diundang kepada pertemuan kick-off. Dan juga memastikan untuk menyertakan anggota tim proyek, pemangku kepentingan, dan siapapun yang perlu terlibat dalam memulai proyek tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan lokasi dan waktu yang sesuai untuk pertemuan. Pastikan juga semua peserta yang hadir sudah diberi informasi terkait lokasi dan jadwal tersebut. Yang keempat, ada menyiapkan semua dokumen proyek yang diperlukan. Seperti rencana proyek, proposal proyek. Pastikan juga semua peserta yang hadir memiliki akses ke semua dokumen-dokumen tersebut sebelum pertemuan dimulai. Agar memudahkan peserta mengetahui dita proyek. Lalu yang kelima, menyiapkan materi presentasi yang akan dibagikan setelah pertemuan kick-off. Yang bisa berupa slide powerpoint, dokumen word, atau bahkan ilustrasi dari tujuan dan cakepan proyek. Yang keenam, ada memastikan semua komunikasi dan kolaborasi yang diperlukan telah disiapkan dan dapat diakses oleh semua perspektif. Kick-off juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, semua anggota tim akan memahami visi, misi, dan tujuan proyek secara menyeluruh. Mereka juga akan mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing dari pecap dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kick-off meeting menjadi wadah bagi anggota tim yang belum saling mengenal, untuk bisa berinteraksi dan membangun hubungan kerjasama yang baik. Yang ketiga, melalui kick-off meeting juga, semua pihak berkait bisa saling bertukar informasi dan berdiskusi mengenai proyek. Hal ini dapat menginimalisir kesalahpahaman dan memastikan semua orang berada pada tujuan yang sama. Selanjutnya, kick-off meeting bisa digunakan untuk menyampaikan target, deadline, dan harapan terhadap proyek kepada semua pihak dengan ekspetasi yang jelas. Anggota tim bisa bekerja dengan lebih terarah dan sesuai rencana. Yang kelima, dengan diskusi terbuka di awal, potensi kesalahpahaman mengenai proyek bisa dimenimalisir. Semua pihak akan memiliki informasi yang sama, sehingga proyek bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi materi kick-off, yaitu kick-off meeting adalah langkah penting untuk memulai sebuah proyek dengan sukses. Dengan menyelaraskan ekspetasi dan memastikan semua orang memiliki informasi yang sama, kita dapat meningkatkan peluang mencapai tujuan proyek. Sekian presentasi materi kick-off meeting dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!